Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel, semua pada sehat-sehat ya, tetap semangat. Di episode ini, Dapur Cantik akan membuat lodeh kembangkul. Nah, bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja yang dibutuhkan. Ayo kita segera mulai membuatnya, simak terus ya, jangan kemana-mana dan jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Untuk membuat lodeh kembangkul, saya sudah sediakan 500 gram kembangkul ya teman semua, yang sudah dipotong-potong, kemudian ini sudah dicuci bersih. Untuk penyedapnya, saya berikan tambahan dada filet ayam, 300 gram ya teman semuanya. Langkah pertama, saya akan haluskan dulu ya, semua bahan untuk membuat lodeh kembangkul ini. Hanya ada tiga macam, bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Saya tambahkan sedikit air. Nah, lalu saya tutup ya. Ini ada bahan yang tidak ikut dihaluskan ya, teman semuanya. Bawang merah ini saya iris atau racang tipis-tipis saja seperti ini. Karena ini nanti akan ditumis terlebih dahulu ya, sebelum bumbu yang halus dimasukkan. Untuk menambah gurih masakannya nanti ya. Kemudian ada cabai merah dan cabai itu yang besar. Cukup saya potek-potek saja. Tomatnya nanti dipotong-potong saja ya. Ayamnya ini saya potong-potong dulu ya, teman semua. Ini hanya untuk penyedapnya saja nanti. Supaya masakannya terasa lebih enak ya. Saya potong-potong seperti ini saja. Sesuai selera ya, teman semua. Kalau mau dikasih daging ayam begini, boleh. Tidak menggunakan daging ayam pun tidak masalah ya, teman semuanya. Dan rasanya pasti akan tetap enak. Nah, sekarang saya akan mulai masak lodeh kembangkul ya, teman semua. Ini saya langsung dipanci ya. Sudah saya kasih sedikit minyak dan sudah panas minyaknya. Saya masukkan dulu bawang merah yang sudah diracang tipis tadi ya. Oke, ditumis-tumis. Sampai mengeluarkan aroma yang wangi dari bawang merah ini. Sambil saya masukkan udang repon ya, teman semua. Supaya gurih nanti masakannya ini. Kemudian saya tambahkan juga, ini ada daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Daun salam. Kemudian ini langkuas yang sudah dikebrat. Oke, ditumis-tumis lagi. Nah, ini masuk udang repon aja, aromanya sudah gulih banget, teman semua. Saya masukkan bumbunya yang sudah di-blender halus. Diaduk-aduk, ditumis-tumis lagi. Sampai juga aroma bumbu yang halus ini mengeluarkan aroma yang harum ya. Ini bumbunya, aromanya sudah wangi banget. Bumbunya ini sudah matang ini, teman semuanya. Tidak bau bumbu yang mentah ya. Saya masukkan ayam yang sudah dipotong-potong kecil-kecil. Nah, ini sampai daging ayamnya ini berubah warna ya. Nah, ayamnya ini sudah berubah warna ya, daging ayamnya ini. Saya tambahkan tomatnya. Oke, diaduk-aduk lagi sampai merata. Saya tambahkan ini ada ketumbar bubuk, kemudian garam, dan kaldu jamur. Sampai diaduk-aduk. Saya tambahkan juga gula pasir. Sampai merata. Ini aromanya sedap banget, teman semua. Oke, karena bumbunya sudah matang, semuanya sudah sedap baunya. Saya tambahkan airnya. Nah, ini ditunggu sampai mendidih ya, teman semuanya. Baru bisa masuk pembangkulnya. Kuahnya ini sudah mendidih ya, teman semua. Saya akan masukkan pembangkulnya. Saya masukkan semuanya. Ya, kemudian ditunggu sampai setengah matang ya, teman semua, untuk pembangkulnya ini. Jadi, tidak sampai matang banget, nanti bisa hancur ya. Ditunggu setengah matang. Pembangkulnya sudah setengah matang, teman semua. Saya akan tambahkan santan kental yang instan. Saya menggunakan yang instan saja. Kalau teman semua mau menggunakan santan yang langsung diperas lewat lapa parut gitu ya, itu boleh-boleh saja. Ini sampai diaduk-aduk ya, teman semua. Kalau sudah masuk santan, supaya kuahnya ini tidak pecah. Dan ditunggu sesaat sampai tidak bau santan yang mentah. Untuk sayurannya, saya hanya menggunakan kembangkul ya, teman semua. Kalau mau ditambahkan sayuran yang lain, boleh-boleh saja. Mau ditambahkan wortel, atau mungkin tambahkan buncis, bisa saja ya. Ini sudah tidak bau santan yang mentah. Saya akan tambahkan cabai, cabai rawit yang saya biarkan utuh. Kemudian cabai merah yang hijau dan orang besar ya. Saya potek-potek saja. Jadi ditunggu sesaat. Dan jangan lupa untuk dicicip rasanya ya, teman semua. Kalau kurang asinnya, kurang manisnya, bisa ditambahkan garam atau gulanya. Sesuaikan selera masing-masing saja. Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah enak. Sudah pas ya, teman semuanya. Sudah matang, lodeh kembangkulnya. Saya matikan dulu apinya. Ini ya, teman semuanya. Lodeh kembangkul sudah jadi. Kembangkul ini biasanya dimasak untuk capcai, kemudian untuk sup. Ternyata dimasak lodeh begini juga sangat enak ya, teman semua. Ini masakan sederhana, namun rasanya sangat enak. Jadi bisa dicoba untuk membuatnya sendiri di rumah. Terima kasih buat teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa share dengan teman yang lainnya. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Daaah! Sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati